Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Dynasty Origins Pioneer Akhirnya muncul event terbaru Arm Race Saya ingat gue, pada saat masih main Dynasty Scroll, ini event yang sangat ditunggu-tunggu Tapi sekarang gue udah lupa ya hadiahnya itu apa aja yang bisa didapat Makanya sekarang kita langsung lihat aja Arm Race BTW ini udah tersisa 9 jam 39 menit lagi Dan di bagian bawah, ini saya ingat gue adalah poin dari pasukan guild kalian Dan di bagian bawah, trompet, gendrang, dan juga bendera Ini adalah item yang bisa kita gunakan untuk menambahkan poin dari pasukannya Dan setiap nyampe di poin tertentu, kita bakal dapetin yang namanya Merit Ada Merit yang warna coklat, kemudian yang merah Ada juga yang warna gold, Ultimate Merit Nah, fungsi dari masing-masing merit ini pun berbeda-beda ya Maksudnya hadiah yang bisa kita tukerin nantinya berbeda-beda teman-teman Semakin bagus meritnya, maka semakin bagus juga hadiah yang bisa kita dapetin Karena gue udah lupa banget dengan event seperti ini Kita lihat dulu mulai dari hadiah prankingan di bagian paling atas Oh, untuk event server ini udah berakhir ya Sekarang tersisa cross server 9 jam 38 menit lagi BTW untuk di hadiah server Ada Merit Kemudian juga info jabatan OI, title Bingkai Peti nether feeder pick Nether feeder, bull dari dunia lain Dapat digunakan untuk upgrade sayap dewa mitos grade 11 Sayap itu di bagian FCK Gue lupa banget asli Sedangkan ini Arcane Synthesize 5 fragment into Fireforge feeder Asli gue lupa banget coy Ini fungsi dari bulu-bulunya kira-kira buat apa ya Tapi yang paling penting Merit sih Karena Merit nantinya bisa ditukerin item yang ada di shopnya Sedangkan yang di bagian cross server Wow Ini untuk per orang doang berarti ya Dan isinya cuma lot doang Di ranking satunya Dapat peti ethereal feeder opsional Bulu phoenix abadi digunakan kunlun Eh di pegunungan kunlun digunakan untuk meningkatkan fable divine wings Untuk meningkatkan wings ternyata ya Synthesize 5 fragment into Fireforge feeder Sedangkan yang gold ini Thunder Fire feeder Ini untuk wings teman-teman Tapi emang kemarin gue ngecek di akun lord itu kan ada fitur wing ya Selain dari Hadiah ini Merit Ternyata dapetin material untuk wings Oke Tapi disini yang baru masuk rankingan itu adalah lord doang 4602 Kita coba tambahkan dulu point Entah ngaruh apa enggak ya Soalnya cuma dikit doang teman-teman Kemudian kita lihat di bagian misinya dulu Mainkan dungeon story 20 kali Oh ini ya item item yang bisa kita kumpulin disini Sedangkan untuk bendera sendiri kira-kira Bisa enggak nih dibeli pakai ingot Seenggaknya biasanya kalau di game yang lain Itu masih bisa kita beli pakai bendera Meskipun cuma beberapa biji doang ya Ada batasannya Apa cuma didapet dari top up doang nih Kalau yang bendera Soalnya kalau yang bendera Dapetnya itu prestasi yang warna emas Yang ini teman-teman Merit yang emas Ultimate merit Oke ternyata cuma didapet dari top up doang Kita lihat di bagian tokonya dulu Deluxe normal gold cell Oh ini ya Ini bisa ternyata Ini beli aja sih Karena cuma dikit doang Di bagian deluxe Umum outfit hero transform Kalau di bagian umum Ini bisa kita Wow ada fragment arcane arcane juga Fragment jimat universal jimat fabled Talisman BTW ini yang generasi ke 1 2 3 4 1 2 3 4 Ketiga berarti Generasi ketiga Untuk fragment hero fabled Dan kita bisa nukerin pake merit yang warna kuning doang kemudian disini ada equipment menurut gua tergantung kebutuhan sih kadang kita kan butuh beberapa fragment untuk tambahan gitu boleh ambil fragment hero fragment panglima emas surgawi wait ini generasi keberapa teman teman fragment panglima emas surgawi oh 4 berarti ya ini ada tulisannya 4 pilih 1 peti wow kayaknya keren nih ada Tian Feng kemudian Shima wait panglima emas oh ini bukan hero faible kayaknya baru kalau tulisannya hero faible itu baru hero ya sedangkan panglima ini bukan hero teman teman melainkan yang ditaruh di line up itu loh oke gua baru inget kita lihat lagi di bagian shopnya itu tadi bagian umum ada beberapa item item yang lainnya juga sekarang kita lihat outfit hero outfit 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 kira kira penting apa enggak nih ya kita ambil gitu tapi kayaknya enggak penting sih soalnya ini cuma hero-hero oh ada Liu Bei sayangnya disini hero arcane gak guna bos seriusan dah seberapa banyak bintang hero arcane kalian battle di arena ketemu hero faible sekali single doang meninggal ya kemudian di bagian transform ini bisa langsung kita beli juga pakai merit yang warna emas mythic transchamp fragment apa nih peti sintias 5 fragment itu mythic trans oh ini transformasi tapi yang mythic doang oke yang lainnya faible 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 ini arcane mending ngumpulin buat faible aja ya soalnya kan kita udah tau tuh arcane gak guna boy mendingan kita ngumpulin aja si lord kayaknya udah ambil transformasi ini ya tadi gue lihat sih kemudian advance mary bisa dapetin juga peti ascension charm gold cell ini yang tadi ya yang gue udah beli bendera emas pakai gold berarti kalau kalian mau nukerin ya harus beli bendera kayak gini teman-teman dan disitu gue dapet 55 doang seriusan 55 biji kira-kira dapet apa aja nih 55 oh seagaknya masih bisa ya nukerin kayak gini kayak gini fragment-fragmenan oke lumayan fragment beast bintang ilahi anjay kemudian fragment faible define weapon ini bisa kita dapet di minggu kedua ya event 7 hari oke itu dia untuk event arm race tujuannya disini bebas kalian mau ambil apa aja yang terpenting menurut gue adalah faible karena faible di atas segalanya teman-teman kalau poin-poin yang lain ini mungkin untuk ngebuka ini doang ya ngebuka boxnya seperti poin trompet kemudian poin dari ini yang terpenting kan nambah poinnya di bagian sini untuk ngebuka boxnya kalau mau nukerin item faible tentu saja kalian harus beli bendera terlebih dahulu kita coba lihat tadi lord kayaknya dia udah pake nah ini dia sedang transform ini berarti udah punya transformasinya kah wow gokil dong MC nya aja dia udah faible kemudian wing nya seperti ini kalau udah pake transform kayak gini gokil sih ngericu divine beast beast nya full faible nah ini yang tadi yang di bawahnya hero strategis ada zuge liang kemudian si ma yi ini beda lagi companion companion huang yue ying wow gokil juga nih pasifnya kayaknya sih dia lebih ke support ya memulihkan 4 hero secara aca ya seperti itu untuk skill skill nya jadi ini kesempatan untuk F2P nambahin fragment fragment kali siapa tau kalian gak aca di banner kayak gini kurang beberapa fragment doang bisa ambil di event arm race kemudian kemudian untuk event yang lainnya masih belum ada raja divisi 1 rawr total jatah 60.500 ini perang ya ini perang antar legend legend dan hadiahnya seperti ini arcane hero token sayangnya gak ada token untuk hero faible temen temen tadi sih gue udah dapet bentar gue coba cek dulu dapetnya berapa tadi ya soalnya hadiahnya nomor 1 temen temen 30 biji ini ada beberapa box box arcane juga masih belum gue bukain satu persatu ya nantaran aja lah gampang oh ya gue lupa nih temen temen kira kira untuk ultimate merit ini bisa ditimbun apa enggak ya gue udah lupa nih kayaknya sih bisa ditimbun ya untuk di next event arm race tapi buat apa juga kalau kita mau nimbun seperti itu apakah berguna kira kira kalau misalkan kita timbun timbun untuk masuk ke ranking sini kira kira butuh berapa poin nih asli banyak banget cuy poin yang kita butuhkan untuk masuk ke sini ya ini aja lord devon 4600 baru masuk poin ya pokoknya itulah untuk event amris ya intinya kalian harus beli bendera terlebih dahulu biar bisa nukerin item yang bagus-bagus terakhir kita coba gaca-gaca dulu karena tadi ada tiket arken nah ini dia ternyata ternyata bisa dapetin mitik juga ya oke udah untuk fabled belum banyak nih tiketnya kita timbun aja dulu oke mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you selamat menikmati